Pelaporan yang diduga dilakukan oleh sekolah SPI tersebut disampaikan oleh pendamping korban SPI, Kayat Haryanto, saat menghadiri sidang kasus pelecehan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu. Menurut Kayat, pelaporan pada korban SPI dilakukan pada minggu lalu, dan diagedakan Jumat 11 Agustus, dua orang korban akan menjalani pemeriksaan di Polgajatim. Laporan atas dugaan pencemaran nama baik tersebut dilakukan setelah beberapa terduga korban pelecehan seksual yang juga alumni sekolah SPI yang datang ke acara podcast. Atas laporan tersebut, tim pendamping korban siap memberikan pendampingan kepada korban yang akan memenuhi panggilan Polgajatim. Mereka arah ini kita yang kemarin yang diperiksa ada dua orang. Yang dilaporkan dua orang? Sementara dua orang. Jadi ya bukan yang dilaporkan siapa kita tidak tahu, hanya saja hari Jumat besok saya akan mendampingi korban SPI untuk datang ke Polgajatim. Inisial D dan inisial C untuk diperiksa oleh krimsus Polgajatim terkait laporan undang-undang IT, pasal 27. Sebelumnya, dua terduga korban kasus pelecehan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia datang ke acara podcast dan menceritakan terkait dugaan kasus kekerasan seksual yang mereka alami. Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.